Pemirsa sejak di tahun 2023 ini, Dinas Perhubungan Tancap Barat gencar melakukan retribusi tambat, khususnya kapal barang maupun kapal speedboot. Sebab di Tancap Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal, terdapat beberapa pelabuhan yang berpotensi dalam hal retribusi tambat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Tancap Barat. Setiap pelabuhan memiliki potensi PAD untuk pendapatan pemerintah. Seperti retribusi tambat yang dimiliki Dinas Perhubungan. Sebab tambat merupakan tempat kapal bersandar menggunakan tali diikat melalui janggar. Agar demikian kapal dapat lebih aman atau tidak hanyut atau bergeser terbawah air. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Syamsul Johari menjelaskan, jika di tahun 2023 ini potensi PAD tambat lebih ditingkatkan. Dengan harapan dapat menambah PAD dari retribusi tambat. Karena Tancap Barat sangat terkenal pelabuhan terkhusus yang berada di kota Kuala Tunggal. Selain retribusi tambat juga berbeda-beda, yakni disesuaikan dengan jenis dan mesin kapal. Sehingga harga retribusi tambat bervariasi, yakni dari harga Rp8.000 hingga Rp15.000 per lembar, atau satu kali kapal bersandar. Dengan harapan PAD dapat meningkat, sebab potensi PAD dari tambat akan teruskan cari lakukan hingga akhir tahun mendatang. Kenakan retribusi tambat kapal di pelabuhan. Saya lupa berapa nilainya. Yang jelas untuk sektor pelabuhan yang mencakup pelabuhan sungai dan juga pelabuhan penyebrang roro itu over target. Bahkan yang ditargetkan berapa tahun lalu di atas 140% tercapai kita. Berarti luar biasa untuk di pelabuhan dalam hal pencapaian. Upaya kita sendiri seperti apa kalau dari kita ini apa? Kalau untuk langkah seperti apa kalau di pelabuhan itu? Ya, kita menjelas pelabuhan ini kan boleh katakan keluar masuk-keluar masuk kapal dari luar. Nah, kita juga nggak bisa kita perhitungkan sehari berapa kapal yang masuk. Cuman ya, tergantung ekonomi masyarakat juga. Kalau memang ekonominya bagus untuk distribusi barang, ya seperti sembako dan juga barang-barang lainnya. Bahkan termasuk juga pinang, kelapa, komoditi daripada perkebunan. Kalau memang lancar, mungkin kapal juga bakal banyak yang bakal bersandar masuk ke pelabuhan pelabuhan. Untuk diketahui, di Tanja Parat sendiri terdapat empat kapal pelabuhan untuk potensi PAD tambat. Ada pun empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Ampera, Pelabuhan LLASDP, Tanggur Raja Ulu, dan Apas. Namun terdapat tiga pelabuhan yang berpotensi PAD tambat. Meski demikian, PAD tambat tetap gencar dilakukan, karena PAD tambat merupakan salah satu target PAD dari dinas perhubungan. Terima kasih telah menonton!